Nama Enso Zenz Ali yang lolos calon prajurit taruna Akademi TNI masih heboh dibicarakan. Setelah kelulusannya jadi sorotan, kini pria keterunan Perancis itu kena isu tanasionalis. Isu Enso tanasionalis muncul di media sosial. Beredar foto yang menyebut figur calon prajurit Akademi TNI itu sedang membawa bendera hitam. Bertuliskan kalimat Tauhid. Foto tersebut kemudian dinarasikan punya keterkaitan dengan organisasi yang sudah dilarangi. Indonesia, Hisbut Tahrir Indonesia, HTI. Pesantren tempat Enso menimba ilmu membantah tuduhan santrinya terkait ormas terlarang. Kepala Sekolah Ponpes Albayan, Dedin Ramdhani, mengatakan Enso tetap terindikasi ormas terlarang. Apalagi, Ponpes yang diipimpinnya itu memiliki landasan NKRI sebagai lembaga tentu pemahaman kami. Ahlu Sunawal Jamaah dan NKRI harga mati, kata Dedin Ramdhani saat ditemui wartawan di Anyer, Serang, Banten, Rabu. Tanggal 7 Agustus tahun 2019, Dedin menilai santrinya tidak mungkin masuk akmil jika punya keterkaitan dengan HTI. Sebab seleksi di TNI begitu ketat, Enso sudah jelas pancasilais dan cinta NKRI. Ujarnya, terkait foto yang menyebut figur Enso membawa bendera hitam bertuliskan Tauhid. Dedin meyakini betul santrinya tak terindikasi ormas terlarang. Seandainya memang sosok pria dalam foto yang membawa bendera hitam adalah Enso. Dedin dengan tegas bukan bendera yang identik dengan HTI. Kalau saya berpendapat itu bendera Panji. Rasululok, kata Dedin, pihak pesantren bisa menjamin muridnya itu seorang yang pancasilais. Enso menunjukkan kecintaan terhadap NKRI dengan banyak ikut kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan. Enso, kata Dedin, pernah mewakili berbagai ajang, seperti Olimpia de tingkat siswa, atletik, maraton, dan bahkan upacara bendera merah putih sangat pancasilais. Saya berani menjamin, ujarnya, pihak pesantren siap memberikan klarifikasi secara kelembagaan mengenai isu bahwa Enso masuk organisasi terlarang. Pesantren Albayan juga selama ini terintegrasi dengan pelajaran-pelajaran yang bercorak kecintaan pada tanah air. Bahkan, selama ini PONPES selalu mengirimkan santrinya untuk menjadi pasukan pengibar bendera di tingkat kecamatan. Tahun ini saja, perwakilan Pondok jadi komandan pasukan saat tanggal 17 Agustus nanti. Saya bersama beliau, Enso, tiga tahun di sini. Enso benar-benar sangat cinta NKRI. Tegasnya, VU in single page, 1, 2, Sky Banner with 160 PX, kurung kurawal tutup.